6 dari 11 kecamatan di Kabupaten Tanjaptim di Landa Banjerob dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, Banjeriko dinilai paling besar dari tahun sebelumnya. Ganti-ganti informasiko sekaligus untuk perjumpuan kita pada Borgol Hariiko. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di jam yang sama. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jek TV Inspirasi Kito. Sejumlah desa maupun kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur setiap tahunnya menjadi langganan banjerob. Daun Banjerob Kaliiko telah melanda 6 dari 11 kecamatan. Banjerob Tanjaptaniko dinilai paling besar dan parah sejak beberapa tahun terakhir. Dampaknya ratusan kepala keluarga terdampak dari luapan air tersebut. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Indah S. Gunawan mengatakan 6 kecamatan tersebut terdiri dari Sabak Timur, Mendaharo, Mendaharo Ulu, Nipah Panjang, Perbak, dan Kuala Cambi. Banjerob telah melanda sejak awal bulan Desember 2021. Hingga saat ikut air laut masih pasang surut membanjiri rumah wago, kendati demikian masih banyak wago yang enggan mengungsi. Untuk ketinggian air akibat banjerob ikut sekitar 40 hingga 50 cm, sehingga pihak BPPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berpatroli. Hingga menyiapkan sejumlah peralatan mulai dari perahu hingga tenda darurat serta logistik di kawasan yang terdampak. Pindah menghimbau kepada wago yang terdampak untuk selalu waspado, sebab banjerob ikut berbeda dengan banjer pada umumnya. Wahyu Mubarok, Cek TV Ngabari.